Oke guys, selamat menikmati 2 kali di video kali ini jangan Tapi sebelum gue jelasin jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu Coy bantu gue 500 subscriber langsung Thank you banget yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe juga Jadi di video kali ini gue bakal bahas Update One Punch Man World Ini udah mulai menarik Menariknya apa? Jadi di update kali ini tuh ada berbagai macam event Total tuh yang gue baca ada 2 event Yang minggu pertama sama minggu kedua Atau bisa dibilang, ya gitu lah, minggu pertama dan minggu kedua Dan juga ada banner baru Oke langsung aja Sini gak bakal lama-lama, karena ini news aja Karena gue juga gak tau karakter gimana soalnya Belum ada trailer-nya Dan gue juga gak main CBT Jadi gue gak tau ini Bisa dibilang karakternya gimana Tapi udah jelas Karakter selanjutnya Karakter selanjutnya Itu adalah Sonic Prisoner Udah gue bilang dari awal Dari awal banget ya Udah pasti Sonic Prisoner karakter ini selanjutnya Oke Dia bermainnya morale Untuk gameplaynya gue gak tau Mungkin nanti gue tes Waktu udah ada hero-nya Nah maintenance kali ini Itu dimulai besok Tanggal 25 bulan 4 Jam setengah 9 Sampai jam setengah 12 Oke UTC plus 7 United Time Clock UTC kalo gak salah gitu Oke eventnya apa aja Event yang pertama itu ada karakter SSR Speed of Sonic Prisoner Ini 2 minggu Dari 25 April sampai 9 Mei 2024 Oke Sama event berlangsung Memungkinkan mendapatkan SSR Speed of Sonic Prisoner di banner ini meningkat Jadi intinya ada banner set up Buat karakter limit Speed of Sonic Prisoner Gitu Ini elemennya morale Tapi kalo menurut gue Speed of Sonic ini Bakal dibuild Mungkin menurut gue Kayak Silver Fang Dia main invasion Nih kemungkinan terbesar Cuman Yang gue suka dari OPMW ini Tiap karakternya itu punya mekanik yang beda-beda Itu Kenapa gue seneng sama main game ini Karena tiap karakter Mau punya mekanisme yang berbeda-beda Gitu Kemarin sama emas itu lu kayak main Iodance Yang kiri-kiri kanan Kanan-kanan kiri Itu keren Itu mekaniknya keren Tapi saatnya gue gak dapet hero nya Gue gak bisa review lebih lanjut lagi Build-build nya gimana Lebih sakit Cuman gue pastiin Speed of Sonic ini Gue bakal dapet Karena PT gue tinggal 15 Oke Udah pasti dong Kalo 15 Semoga reton atau reton nya lanjut Jadi gue bisa dapet karakter nya Terus gue review Lanjut ke Event 2 Itu ada update pertempuran simulasi bencana yang kedua Jadi simulasi bencana di lantai 2 itu tuh Yang di lantai 2 Oke Yang sebelah kanan itu bakal ada yang keduanya Jadi yang kemarin itu reset Oke Yang kemarin itu yang Yang pertama reset tuh yang warna merah itu Pojok kanan Itu reset Nah sekarang ada simulasi bencana Yang kedua Yang bakal dibuka besok Oke Dan ini adalah salah satu update yang menurut gue Rada melelahkan Tapi juga gak bikin bosen Apa tuh bang update nya Itu adalah update ketiga itu adalah operasi gabungan Operasi gabungan tier 16 Dan hadiah permohonan seperti memory level 16 terbuka gitu Jadi buat kedepannya Nanti di bet Apa kita tuh udah bisa naik sampai battle tier 16 Yang sebelumnya itu ada Cuma sampai battle tier 15 doang gitu Dan di battle tier 16 ini Gak cuman Gak cuman Lu tuh dapat memori doang Tapi ketika battle tier ini semua naik Oke Ketika battle tier ini naik Otomatis merit karakter juga ikut naik Ya Jadi merit karakter itu sampai battle Sampai 16 berarti bukan 15 lagi That's why lu harus farming karakter lagi Farming resource lagi Farming memory lagi dari awal Sampai dapet memory level 16 ya Soalnya lu harus rombak semua binti Yang 15-15 itu lu harus rombak semua ke 16 Biar damage nya lebih maksimal Oke Ditambah lu tuh harus farming merit juga Ya Jadi merit nya itu bakal jadi 16 gitu Berarti disini Kita itu kemungkinan besar bisa nyentuh Hero power 15 ribu dengan mudah Dengan battle tier yang naik ini Oke Kita lanjut ke 4 Ini menurut gua menarik juga Tapi gua gak tau ini event nya apa Ini adalah latihan intensif Mingguan Gua gak tau ini latihan intensif itu yang Absen doang atau gimana Cuman kalo kita ngeliat dari awal rilis latihan intensif itu Yang lu nyelesai misi Selama 7 hari Itu dapet SSR gratis Gua gak tau ini dapet SSR gratis apa engga Cuman kalo pas awal rilis latihan intensif ya itu Yang lu milih 3 RSSR pertama Ya Gitu Semoga kita dikasih SSR gratis lagi Ya Ini mingguan Dan event ini gak langsung lu mulai Gak langsung besok lu mulai Oke Tapi event ini mulai dari tanggal 29 April Sampai 5 Mei Berarti semingguan Event ini semingguan Lu harus kelari Terus juga ada event selanjutnya adalah Dukungan Hari Buru Jadi ada Hari Buru Ya Yang One Passman ini memperingati lah Dikut dengan cara ngasih event Tapi eventnya juga gak langsung mulai Gitu Jadi yang event pertama Itu adalah event si latihan intensif ini Event kedua itu adalah peringatan Hari Buru Peringatan Hari Buru ini Eventnya itu 2 Minggu Latihan intensif itu 1 Minggu Oke Dari 29 sampai tanggal 5 Kalau Dari Hari Buru itu dari 1 Mei sampai 14 Mei Ya Jadi 2 Minggu Gitu Mungkin Yang dukungan Hari Buru ini Kita tuh bakal farming di permohonan yang banyak Kayak event-event biasanya Kayak event-event telor Kayak event-event Balik-balikin kartu yang pertama itu Gitu Jadi kemungkinan Event Hari Buru ini adalah event kita farming di permohonan Kayak sebelum-sebelumnya Gitu Dan udah pasti Kalau event kayak gini Reward-nya itu banyak Dan juga menarik Ya Semoga reward-nya lebih menarik Siapa tahu kita dikasih SSR gratis Ya Itu juga lumayan Gitu Dan untuk kompensasinya Itu kita dapat 100 worshipper Dan juga 120 energy Sangat-sangat biasa Ya Tapi Untuk eventnya ke depan Menurut gue Rada padat ya Karena ada 2 event sekaligus Event pertama latihan intensif Event kedua itu hari buru Dan juga battle tier 16 Ya Sebenernya rada repot Battle tier Nambah lagi Kita harus farming lagi Ini itu lagi Wah Ini super banget ya Tapi Ini bikin gue jadi Ada kerjaan Jadinya Gue mikir jadi ada Wah Gue harus login Jadi gue harus ada Waktu login buat One Punch Man World Gitu Karena Ya ini Gue harus farming battle tier 16 Gitu Yah Cukup sekian aja video kali ini Ini Bentar doang gue ngasih info ke lu semua Mungkin yang belum tahu Atau yang mau comeback Segala macem Kalau One Punch Man ini Bakal ada banner baru Dan juga event-event baru Gitu Untuk Bisa dibilang Untuk Bannernya Atau mungkin Gambaran eventnya Belum ada sama sekali Gue nyari di Twitter dan Facebook Pas video ini gue upload Gue belum nemu sama sekali Gitu ya Jadi mungkin nanti gue bakal update lagi ke depannya Pas udah maintenance besok Oke Sampai jumpa di next video cuy Makasih banget yang udah tonton Jangan lupa like comment dan subscribe See you in the next video cuy Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax